Pemirsa dibukanya lawangan pekerjaan di beberapa perusahaan di Kabupaten Muarainim membuat pemohon pembuatan SKCK yang menjadi syarat pengamar kerja meningkat hingga 200% di Polres Muarainim. Para pemohon SKCK khususnya usia remaja dalam dua hari terakhir ramai mendatangi Polres Muarainim untuk membuat atau memperpanjang SKCK yang dikeluarkan pihak kepolisian. Para pemohon mengaku mengurus SKCK sebagai syarat pengamar pekerjaan di wilayah Kabupaten Muarainim. Para pemohon SKCK ini sendiri sudah mengantri sejak pagi hari di Polres Muratara, ditemani teman maupun keluarganya. Oleh petugas, pemohon SKCK diminta untuk mengambil formulir dan mengisi lalu melengkapi persyaratan pembuatan SKCK dan dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Sejauh ini menurut para pemohon SKCK, ada beberapa perusahaan di Muarainim kini tengah membuka lawan pekerjaan dengan syarat lamaran salah satunya ialah SKCK. Sendiri prosesnya cepat apabila semua syarat dan ketentuan sudah dilengkapi. Alasan kita buat SKCK untuk apa mbak? Untuk melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan? Iya. Sebelumnya sudah pernah bikin? Belum. Belum ya? Ribet gak untuk prosesnya? Lumayan sih, tapi kan ini sekarang sudah online. Oh sudah online? Lebih enak sih. Oh lebih enak, jadi tinggal datang ke sini tinggal apalagi yang belum kalau misalkan online? Tidak langsung ke sana kak. Langsung ke sana? Iya langsung ke ini ke ADM-nya. Oh langsung. Persyaratan-persyaratan apa dia? Foto kopi, ijazah, drahi, terus tuh foto latar belakang warna merah, empat kali lembar, selama empat, eh sebanyak empat. Terus tuh apalagi akte kelahiran sama kakak terus KTP. Oh gitu, B. Untuk hari ini kan pemohon SKCK membludak. Kedominasi pemohon SKCK ini untuk keperluan apa ya Pak? Baiklah, untuk hari ini SKCK pemohonnya membludak dikarenakan ada beberapa perusahaan yang bukan laman pekerjaan seperti adanya itu untuk BUMN dan perusahaan swasta di hari ini. Kalau dilihat dari peningkatannya sampai berapa persen nih Pak, kalau dari hari biasa? Ini luar biasa nih, bisa-bisa mencapai 200 persen. 200 persen? Dan selatuh lakukan SKCK yang lama untuk perpanjangan. Untuk perpanjangan ya. Untuk prosesnya sendiri berapa lama Pak? Untuk prosesnya selama kita cek dulu persyaratannya, apabila sudah lengkap langsung kita proses itu pembuatan. Pembuatan SKCK sendiri prosesnya cepat apabila semua syarat dan ketentuan sudah lengkap. Dan untuk masa berlakunya SKCK ini selama 6 bulan dan apabila sudah habis bisa diperpanjang. Para pemohon SKCK diminta tertib dan bersabar sehingga prosesnya bisa cepat karena dalam 2 hari ini sangat ramai. Mardiansyah, Paltivit